Tugas anggota KPPS 1 Ketua KPPS Bertugas untuk memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang dituliskan pada model C6 serta memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin. Bertugas untuk menandatangani surat suara. Bertugas untuk memberikan 4 jenis surat suara kepada pemilih. Bertugas untuk memberikan surat suara pengganti kepada pemilih apabila ada surat suara yang rusak atau salah coblos. Bertugas untuk membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih. 2. Tugas anggota KPPS 2 Tugas anggota KPPS 2 memiliki tugas untuk mempersiapkan surat suara yang bakal dibuka dan dinyatakan sah atau tidaknya surat suara tersebut oleh Ketua KPPS. 3. Tugas anggota KPPS 3 Tugas anggota KPPS 3 adalah mencatat jumlah pemilih, jumlah surat suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara menggunakan formulir model C1 KWK. 4. Tugas anggota KPPS 4 Tugas anggota KPPS 4 adalah mencatat hasil penelitian terhadap setiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS menggunakan formulir catatan hasil perhitungan suara untuk tiap pasangan calon. 5. Tugas anggota KPPS 5 Mengarahkan pemilih ke dalam bilik suara kosong untuk memberikan hak suaranya. Membantu pemilih disabilitas ataupun pemilih yang membutuhkan bantuan untuk memberikan suara apabila diminta oleh pemilih tersebut. 6. Tugas anggota KPPS 6 Membantu pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Memastikan seluruh surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Mengarahkan pemilih menuju meja KPPS 7 yang berada di dekat pintu keluar TPS. 7. Tugas anggota KPPS 7 Mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari ke tinta. Memastikan pemilih tidak menghapus tinta yang menempel di jari. Mempersilahkan pemilih keluar dari TPS. 8. Tugas anggota KPPS 1, Ketua KPPS Bertugas untuk memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang dituliskan pada model C6 serta memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin. Bertugas untuk menandatangani surat suara. Bertugas untuk memberikan 4 jenis surat suara kepada pemilih. Bertugas untuk memberikan surat suara pengganti kepada pemilih apabila ada surat suara yang rusak atau salah coblos. Bertugas untuk membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih. 2. Tugas anggota KPPS 2 Tugas anggota KPPS 2 memiliki tugas untuk mempersiapkan surat suara yang bakal dibuka dan dinyatakan sah atau tidaknya surat suara tersebut oleh Ketua KPPS. 3. Tugas anggota KPPS 3 Tugas anggota KPPS 3 adalah mencatat jumlah pemilih, jumlah surat suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara menggunakan formulir model C1 KWK. 4. Tugas anggota KPPS 4 Tugas anggota KPPS 4 adalah mencatat hasil penelitian terhadap setiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS menggunakan formulir catatan hasil perhitungan suara untuk tiap pasangan calon. 5. Tugas anggota KPPS 5 Mengarahkan pemilih ke dalam bilik suara kosong untuk memberikan hak suaranya. Membantu pemilih disabilitas ataupun pemilih yang membutuhkan bantuan untuk memberikan suara apabila diminta oleh pemilih tersebut. 6. Tugas anggota KPPS 6 Membantu pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Memastikan seluruh surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Mengarahkan pemilih menuju meja KPPS 7 yang berada di dekat pintu keluar TPS. 7. Tugas anggota KPPS 7 Mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari ke tinta. Memastikan pemilih tidak menghapus tinta yang menempel di jari. Mempersilahkan pemilih keluar dari TPS. Tugas anggota KPPS 1 Ketua KPPS Bertugas untuk memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang dituliskan pada model C6 serta memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin. Bertugas untuk menandatangani surat suara. Bertugas untuk memberikan 4 jenis surat suara kepada pemilih. Bertugas untuk memberikan surat suara pengganti kepada pemilih apabila ada surat suara yang rusak atau salah coblos. Bertugas untuk membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih. 2. Tugas anggota KPPS 2 Tugas anggota KPPS 2 memiliki tugas untuk mempersiapkan surat suara yang bakal dibuka dan dinyatakan sah atau tidaknya surat suara tersebut oleh Ketua KPPS. 3. Tugas anggota KPPS 3 Tugas anggota KPPS 3 adalah mencatat jumlah pemilih. Jumlah surat suara. Dan sertifikat hasil perhitungan suara menggunakan formulir model C1KWK. 4. Tugas anggota KPPS 4 Tugas anggota KPPS 4 adalah mencatat hasil penelitian terhadap setiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS menggunakan formulir catatan hasil perhitungan suara untuk tiap pasangan calon. 5. Tugas anggota KPPS 5 Mengarahkan pemilih ke dalam bilik suara kosong untuk memberikan hak suaranya. 6. Membantu pemilih disabilitas ataupun pemilih yang membutuhkan bantuan untuk memberikan suara apabila diminta oleh pemilih tersebut. 6. Tugas anggota KPPS 6 Membantu pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Memastikan seluruh surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. 7. Mengarahkan pemilih menuju meja KPPS 7 yang berada di dekat pintu keluar TPS. 7. Tugas anggota KPPS 7 Mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari ke tinta. Memastikan pemilih tidak menghapus tinta yang menempel di jari. Mempersilahkan pemilih keluar dari TPS. 7. Tugas anggota KPPS 1 Ketua KPPS Bertugas untuk memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang dituliskan pada model C6 serta memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelamin. Bertugas untuk menandatangani surat suara. Bertugas untuk memberikan 4 jenis surat suara kepada pemilih. Bertugas untuk memberikan surat suara pengganti kepada pemilih apabila ada surat suara yang rusak atau salah coblos. Bertugas untuk membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih. 2. Tugas anggota KPPS 2 Tugas anggota KPPS 2 memiliki tugas untuk mempersiapkan surat suara yang bakal dibuka dan dinyatakan sah atau tidaknya surat suara tersebut oleh Ketua KPPS. 3. Tugas anggota KPPS 3 Tugas anggota KPPS 3 adalah mencatat jumlah pemilih. Jumlah surat suara. Dan sertifikat hasil perhitungan suara menggunakan formulir model C1KWK. 4. Tugas anggota KPPS 4 Tugas anggota KPPS 4 adalah mencatat hasil penelitian terhadap setiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS menggunakan formulir catatan hasil perhitungan suara untuk tiap pasangan calon. 5. Tugas anggota KPPS 5 mengarahkan pemilih ke dalam bilik suara kosong untuk memberikan hak suaranya. 6. Membantu pemilih disabilitas ataupun pemilih yang membutuhkan bantuan untuk memberikan suara apabila diminta oleh pemilih tersebut. 6. Tugas anggota KPPS 6 membantu pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. 7. Memastikan seluruh surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. 8. Mengarahkan pemilih menuju meja KPPS 7 yang berada di dekat pintu keluar TPS. 7. Tugas anggota KPPS 7 9. Mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari ke tinta. 10. Memastikan pemilih tidak menghapus tinta yang menempel di jari. 11. Mempersilahkan pemilih keluar dari TPS. Tugas anggota KPPS 1 Ketua KPPS Bertugas untuk memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan yang dituliskan pada model C-6 serta memisahkan model C-6 berdasarkan jenis kelamin. Bertugas untuk menandatangani surat suara. Bertugas untuk memberikan 4 jenis surat suara kepada pemilih. Bertugas untuk memberikan surat suara pengganti kepada pemilih apabila ada surat suara yang rusak atau salah coblos. Bertugas untuk membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih. 2. Tugas anggota KPPS 2 Tugas anggota KPPS 2 memiliki tugas untuk mempersiapkan surat suara yang bakal dibuka dan dinyatakan sah atau tidaknya surat suara tersebut oleh Ketua KPPS. 3. Tugas anggota KPPS 3 Tugas anggota KPPS 3 adalah mencatat jumlah pemilih, jumlah surat suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara menggunakan formulir model C-1 KWK. 4. Tugas anggota KPPS 4 Tugas anggota KPPS 4 adalah mencatat hasil penelitian terhadap setiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS menggunakan formulir catatan hasil perhitungan suara untuk tiap pasangan calon. 5. Tugas anggota KPPS 5 Mengarahkan pemilih ke dalam bilik suara kosong untuk memberikan hak suaranya, membantu pemilih disabilitas ataupun pemilih yang membutuhkan bantuan untuk memberikan suara apabila diminta oleh pemilih tersebut. 6. Tugas anggota KPPS 6 Membantu pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenisnya, memastikan seluruh surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara, Mengarahkan pemilih menuju meja KPPS 7 yang berada di dekat pintu keluar TPS 7. Tugas anggota KPPS 7 Mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari ke tinta, memastikan pemilih tidak menghapus tinta yang menempel di jari, mempersilahkan pemilih keluar dari TPS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!